Catat tanggalnya, 7 fenomena langit di bulan September. Apakah teman-teman menunggu fenomena langit yang akan hadir di bulan September 2022? Di bulan September tahun ini akan banyak fenomena langit yang dapat kita saksikan menggunakan mata telanjang atau dengan bantuan teleskop. Pada 1 September lalu, kita sudah menyaksikan fenomena hujan meteor aurigit dengan intensitas kecil. Hujan meteor aurigit ini merupakan hujan meteor yang memiliki kecepatan 6 meteor tiap jamnya. Jika tak sempat menyaksikan, tenang saja teman-teman, karena akan ada beberapa fenomena langit lainnya di bulan September ini. Berikut beberapa fenomena langit yang akan terjadi di bulan September 2022. Simak yuk! Terima kasih karena selalu jadi teman setiap bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, konjungsi bulan dan Saturnus. Planet Saturnus jadi yang pertama berpapasan dengan bulan di bulan September di Rasi Capricornus. Saat konjungsi terjadi, planet Saturnus akan lewat di sebelah utara bulan pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia bagian barat atau setelah matahari terbenam. Sayangnya, kondisi bulan yang mendekati fase Purnama dan cahayanya yang semakin terang membuat peristiwa ini sulit diamati dengan mata telanjang. Untuk mengamatinya, kita harus menyiapkan teleskop mendekati tengah hilang hingga menjelang Fajar. 2. Hujan Meteor Epsilon Perseid Peristiwa kedua yang akan terjadi pada bulan September adalah adanya hujan meteor Epsilon Perseid. Hujan meteor ini berasal dari konstelasi bintang Perseus yang terletak di langit barat daya dan akan mencapai puncaknya pada 9 September. Tidak seperti hujan meteor Perseid di bulan Agustus, hujan meteor ini memiliki intensitas kecil yakni berkisar 5 meteor per jam. Kita bisa mulai menikmati hujan meteor Epsilon Perseid ini pada tengah malam hingga menjelang Fajar. Sayangnya, saat hujan meteor ini terjadi, kita tidak bisa menyaksikan dengan jelas karena terhalang dengan cahaya terang dari fase penuh bulan. 3. Bulan Purnama Pada 10 September 2022, kita akan bisa melihat bulan Purnama yang sering disebut juga sebagai Haves Moon. Bulan Purnama ini dikabarkan akan menghiasi langit sepanjang malam hingga pagi, teman-teman. Sayangnya, Harvest Moon ini tidak seterang Super Moon atau Full Moon yang terjadi sepanjang musim panas lalu. 4. Oposisi Neptunus Teman-teman, planet Neptunus bukanlah planet yang dapat dengan mudah kita amati. Nah, pada tanggal 17 September menjadi kesempatan kita untuk mengamatinya karena Neptunus berada di dekat bumi. Untuk bisa melihat planet S ini, siapkan teleskop dan jangan kecewa bila menemukan Neptunus hanya titik biru. Bagi yang ingin mengamatinya, Neptunus bisa diamati dengan teleskop sejak matahari terbenam hingga Fajar. 5. Equinox Equinox merupakan fenomena astronomi saat matahari melintasi garis ekuator langit menuju ke arah selatan. Peristiwa ini umumnya terjadi dua kali setiap tahunnya, yakni pada bulan Maret dan September, teman-teman. Equinox September ini disebut juga dengan Equinox musim gugur di belahan bumi utara dan Equinox musim semi di belahan bumi selatan. Ini menandakan bahwa kondisi bumi mengalami panjang siang dan malam yang sama, yakni 12 jam. 6. Bulan Baru Posisi bulan ini berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya bulan membelakangi bumi. Saat fase bulan baru ini menjadi waktu yang tepat untuk teman-teman yang ingin memotret langit malam. Ini karena saat itu kita bisa mencumpai pusat galaksi Bima Sakti, sebaran bintang, serta planet yang menghiasi langit dengan indah. Jangan sampai terlewat ya, teman-teman. Peristiwa langit mana nih yang ingin teman-teman saksikan? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!